Pemuda asal Situ Bondo mampu membuat lukisan dengan cara dibakar alias pirografi. Hasil karyanya pun diburu wisatawan dari Bali hingga ke Hawaii. Sementara terkena dampak pandemi, seorang pembuat pelinggi atau bangunan candi untuk pura banting setir membuat minyatur yang kini diminati masyarakat. Sepintas sejumlah kayu berbentuk papan selancar ini tak berbeda dengan kerajinan pada umumnya. Papan selancar diberi gambar pemandangan pantai lengkap dengan pohon kelapa dan mobil seperti ini. Namun ternyata ada yang berbeda dalam proses pembuatannya. Hiasan di kayu-kayu tersebut digambar menggunakan solda listrik hingga mengeluarkan asap seperti ini. Wah, unik ya? Bersama sejumlah rekannya, Fatwa Dewantoro warga desa klien Sari Situ Bondo ini sibuk menyiapkan kerajinan yang sudah dipesan. Belajar ototidak, siapa sangka hasil karyanya ini sudah melanglang buana hingga pancanegara. Pirografi ini banyak diminati oleh pasar mancanegara, terutama dari HW dan Majid. Yang kebanyakan motifnya itu adalah motif-motif natural yang identik dengan pantai. Pengerjaan satu kerajinan pirografi membutuhkan waktu hingga 15 menit. Setiap hari, perajin yang memulai usahanya sejak 4 tahun lalu ini mampu memproduksi papan lukis bakar hingga 200 papan per hari. Namun, ia agak kerepotan saat banyak pesanan. Harga untuk pasar ekspor dijual mulai Rp150.000 hingga Rp300.000 tergantung besar dan motifnya. Sementara untuk pasar lokal dijual mulai Rp30.000 hingga Rp100.000.